hai oke besti salam sehat semua besti jumpa lagi ya kita di channel kesayangan kita ini di video kali ini besti saya akan menyampaikan cara meretas kata sandiwifi voceran nah besti jangan lupa subscribe ya dan tonton video ini sampai habis Oke lanjut kita besti selanjutnya besti kita akan menggunakan aplikasi allrouter kita tunggu dulu aplikasi allrouter wifipassword Oh iya kita sudah masuk Mari kita mulai setelah itu langsung saja kita buka generate password hai oke besti kita lihat ya Hai nah nih ada jumlah digit passwordnya kita cek dulu ya cek dulu yaitu Hai voceran yang biasa kita beli itu pakai karakter apa gitu apakah disitu campurnya urut besar urut kecil dan angka nah jika voceran nya Hai contohnya seperti ini ya hai 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 jika voceran nya campurannya urutnya urut besar Hai kemudian dengan angka maka kita klik yang Apercase dengan numbers kemudian jumlah passwordnya itu berapa digit 4 digit Hai setelah itu kita tekan random password nah disini muncul di bagian di bagian bawah itu e6 ac ac seperti itu besti ya Hai nah e6 ac ini sudah muncul nanti kita akan Hai coba masuk ke poceran apa kode poceran maka berhasil atau tidak ya hai 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 Oke besti sudah setelah kita melihat passwordnya kita masuk aja Hai kita copy ya Hai nah setelah kita copy kita akan masuk ke wifi apakah nanti bisa tersambung dengan password laptop yang sudah kita a random ini ya Hai kita close dulu Hai kita buka wifi hai 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 Oh ya kita sudah masuk ke halaman wifi hai 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 kemudian kita copy yang tadi kita udah cipta udah kita tengok ya passwordnya kemudian kita login aja besti ternyata berhasil Hai ya tersambung besti hai 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 kita juga bisa cek dulu untuk internetnya dengan wifi yang udah kita sambung Hai apakah berjalan dengan baik kita buka Facebook aja Hai nah tersambung Hai oke seperti itu besti ya Ayo kita lanjut ke aplikasi yang tadi Hai nah bagaimana mungkin ada pertanyaan Hai ada campuran Apoceran orang tersebut ada campuran huruf kecil huruf kecil huruf besar nah gampang kita tinggal Hai klik ini aja lowercase kemudian Hai misalnya digitpocer itu mereka cetak Hai 10 Nah kita buka ada 8 ajalah nah nanti kita random Hai nah maka akan muncul W besar a kecil 2bhzlu itu Hai huruf kecil nah Hai cara ini besti Hai saya tidak bilang ini 100% tetapi 70% pasti berhasil karena apa karena Hai sistem poceran yang pengusaha wifi buat itu digenerate menggunakan yaitu mikmon nah Hai dengan generet pakai mikmon kita Hai mungkin kan ada pertanyaan nih kalau seperti itu ya tinggal kita acak-acak aja kan sama itu betul tapi kalau kita a me menebak dengan pikiran bisa saja tetapi sulit untuk menemukan passwordnya tapi kalau dengan aplikasi yang kita gunakan hari ini yaitu dia generetnya hampir sama dengan a contohnya pengusaha wifi itu pakai mikmon dia generetnya hampir sama seperti itu sehingga apapun yang kita generet hari ini bisa saja sama dengan kode voucher yang mereka cetak begitu besti dan ingat satu hal voucher yang mereka jual itu seperti apa apakah ada huruf besar atau campuran huruf kecil lowercase atau ada numbernya atau angkanya kita lihat dulu kode voucher mereka seperti apa campuran huruf besar huruf kecil dan angka jika ada huruf kecil huruf besar atau angkanya kita akan aktifkan ini jika ada angka kita aktifkan angka kemudian berapa digit kode voucher tersebut tersebut jika kode voucher tersebut 5 dinggit kita buat 5 digit kemudian ada huruf besar campuran dengan angka nah makanya aktif kita hanya uppercase dan number kemudian kita random password seperti itu besti oke besti disini maksud saya tidak untuk mengajarkan kepada besti cara meretas keatasan di wifi tetapi sama-sama belajar untuk sama-sama mengantisipasi jika nanti kita membuka usaha wifi ini sekedar pembelajaran saya juga sama-sama belajar seperti itu besti oke jangan lupa untuk subscribe tekan tombol loncengnya dan like sampai jumpa